Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang masih bersama channel dan disini saya menemukan kulkas yang mencurigakan teman-teman ya dan ini sebetulnya kulkas ini sudah jadi tapi kok saya masih ada kecurigaan dalam kulkas ini ya teman-teman ya ini tadi mau saya cuci kulkas ini mau saya bersihkan karena dalamnya petar seperti ini ya teman-teman ya ternyata setelah saya lihat-lihat saya pegang menggunakan tangan di bagian sudah disini seperti ada basah ya teman-teman ya ini sepertinya disini oli dan saya melihat disini sepertinya sudah ditambal teman-teman ya ditambal menggunakan lem ijo atau apa ini gak tahu mungkin di daerah sini itu ada bocor dan saya pun juga tidak tahu bocor sebelah mana tapi yang saya lihat di bagian dalam itu sudah kebakar teman-teman ya jadi bagian lubang ini sudah sudah kebakar dan sepertinya ini sudah dibaiki teman-teman ya sudah pernah diservis kulkas ini selamat datang di channel warna samarinda hari ini saya akan membagikan pengalaman penari buat anda semua setiap saya bekerja apabila anda suka jangan lupa tekan like oke dan tekan tombol subscribe nya ya terima kasih dan aktifkan tombol loncengnya terima kasih selamat menonton teman-teman teman-teman tadi sudah saya cucukkan sekitar 15 menit dan hasilnya seperti ini dia masih dingin teman-teman ya tapi mungkin saja dia itu bocor halus ya karena disini masih keluar oli walaupun ini saya lihat masih dingin tetap saya tambah teman-teman masalahnya sudah ketauan disini ada oli yang keluar pokoknya tanda-tanda kulkas yang bocor itu ada tanda-tanda oli yang keluar ya teman-teman walaupun di daerah mana saja kalau ada oli keluar disitu pasti ada bocor halus seperti itu dan disini sudah kulkas ini sudah saya perbaiki sudah selama satu minggu lebih teman-teman ya satu minggu perkiraan tapi disini masih dingin ya masih ada bunga es berarti dia memang benar bocor halus seperti itu maksudnya karena masih dingin ini pasti tidak bocor ya teman-teman cuma dia bocor halus itu mungkin jangka waktu satu bulan itu pasti dia akan hilang lagi dinginnya seperti ini dan ini juga dinginnya juga tidak merata juga mungkin sudah karena sudah kurang ya berfrayonnya biasanya kalau pendinginnya apa frayon masih normal itu desisan disini juga keras teman-teman cuma ngejosnya desisan itu terdengar banget dan kompresor disini suaranya keras ya teman-teman apabila kompresor ini suaranya sudah pelan itu diartikan freon sudah mulai habis seperti itu oke teman-teman langsung saya tambah dulu ya yang seperti ini jadi buat teman-teman semuanya bagaimana cara penambalan evaporator pokoknya ikuti video saya jangan saya himbo buat teman-teman semua lem hijau ini juga bagus teman-teman ya kalau ketepaan pas bagus kalau pas ketepaannya kurang bagus seperti ini hasilnya pasti adik masih ada bocor halus seperti itu ya ini yang sering saya temukan saya sering saya tidak menjelek-njelekkan semua teknisi ya teman-teman cuma saya itu mengajak buat semua teknisi itu mengerjakan kulkas yang lebih bagus lagi supaya kulkas aman ya seperti itu jadi kalau saya memang tidak pengalaman teman-teman untuk mulai saya service pertama kali saya langsung menggunakan las seperti itu saya tidak menggunakan lem hijau seperti ini dan ini keras betul teman-teman ini saya kuku saya tidak kuat untuk ini ini ketepaan pas nempelnya kebetulan pas lubang ya teman-teman pasti ini tahan lama ya teman-teman mungkin tahan selama-lamanya apabila ini tidak pas sama lubang ya maka terjadilah kebocoran mungkin kebocoran halus seperti ini dan ini sudah satu minggu ternyata dinginnya ini juga masih merata teman-teman dinginnya masih normal dinginnya dan disini di kapilernya juga masih dingin sampai ke atas dan dinginnya sangat-sangat normal ya kalau ini sudah naik ke sini mungkin memang dinginnya sudah berkurang biasanya kalau dia kebanyakan freon disini kapilernya itu susah untuk membeku seperti ini ini karena kurang freon berarti dia beku sampai kapilernya seperti ini oke sekarang langsung proses penambalannya ini saya jabut dulu stakernya langsung proses penambalan oke teman-teman sekarang saya akan bakar ya bekas tambalan lem hijau disini setelah kita panas teman-teman lalu kita krok ya menggunakan pisau menggunakan kapi juga bisa saya bilangkan saya kupas semuanya sampai bersih setelah bersih nanti saya akan cek menggunakan sabun oke teman-teman tidak lama-lama sekarang langsung kita lanjut proses pengalasan dan untuk pengalasan ini kita perlukan sangat berhati-hati ya teman-teman masalahnya evaporator ini mudah berlubang atau delas bukannya rapet tapi tambah melebar tapi kita sangat berhati-hati harus bisa mengatur apinya ya teman-teman jadi buat apinya ini tidak bisa terlalu panas dan apabila kurang panas juga tidak bisa juga harus pas ya panasnya wow sepertinya agak melebar teman-teman ya kita sabar saja kita atur dulu apinya supaya evaporator ini tidak jebol apabila evaporator ini terjadi jebol teman-teman sangat-sangat kacau untuk perbaikan hari ini jadi kita persiapkan benar-benar ya walaupun kita dihenti dengan ketakutan tapi kita harus berani jadi setiap kena fluk aluminium itu lebih mudah melalih teman-teman apabila sudah ketetesan dengan fluk ya langsung melebar seperti itu langsung melebar fluk-fluk seharusnya setelah kena fluk langsung cepat-cepat menempelkan almininya seperti itu tapi namanya bekerja itu ya kadang-kadang bisa cepat kadang-kadang saat ditempel almininya jatuh ya teman-teman ya itu yang sering terjadi ya waktunya menutup lubang tapi malah almininya jatuh ke bawah seperti itu jadi makanya untuk posisi lubangnya itu diatur di bagian atas itu susahnya apa teman-teman supaya almininya tidak jatuh seperti itu dan ternyata yang lempel itu cuma fluknya saja jadi bukan almininya tidak waduh kita sangat berhati-hati ya teman-teman ya karena untuk penambalan ini tidak mudah betulan jadi ini buat teman-teman semuanya mungkin juga sudah mengalami ya jadi saya himbo yang masih belajar harus belajar dulu untuk memelajari cara pengalasan ini kita perlu belajar lebih dahulu ya teman-teman tidak bisa langsung praktek dan disini saya sudah berkali-kali ini akan mengalami kegagalan ya teman-teman ya mudah-mudahan yang terakhir ini jadi wow semakin melebar teman-teman coba saya panas lagi saya tambah lagi wow padahal ini saya sudah sempat wow semakin melebar saya akan coba di paling bawah apakah berhasil dan almini sudah menempel di atasnya wow almini masuk guys jadi kalau sudah melebar seperti ini tidak bisa ya teman-teman ya jadi apabila ini saya tambahkan terus maka almini akan masuk terus ke bagian ke dalam jadi apabila diteruskan maka lubang semakin buntu seperti itu ya teman-teman jadi langkah selanjutnya untuk perbaikan ini kita potong saja teman-teman ya langsung kita lakukan pemotongan nanti saya akan menyambungkan memakai pipa teman-teman pipa dembaga langsung kita potong dan ikuti 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 video saya sampai selesai apakah saya berhasil untuk perbaikan pelkas pada hari ini dan saya akan menyambungkan pipa apakah bisa menyambung ikuti terus angka pertama tadi gagal teman-teman jadi selanjutnya saya sambung seperti ini teman-teman ini buat teman-teman semuanya harus bisa kayak gini apabila kita mengalami ngelas gagal maka kita bisa ini belum selesai kurang sedikit ini 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 kelihatan sedikit ini ini dikerok lagi dibersihin kotorannya memang hasilnya tidak rapi ya teman-teman biarpun dari pabrik ini juga tidak rapi seperti ini yang dari pabrik ngelas ngelas aluminium itu sangat susah biarpun dari pabrik sama saja hasilnya seperti ini tebal seperti ini dan kita pun juga hasilnya seperti ini tebal seperti ini sama saja memang untuk pengelasan aluplatinum ini agak susah teman-teman jadi biarpun tebal tidak apa-apa yang penting rapat seperti itu ini nanti tinggal sambung teman-teman kita bikinkan seperti ini seperti ini nanti tinggal sambung saja tadi mau saya sambung seperti ini tapi kesulitan saya langsung potong seperti ini nanti tinggal disambung seperti itu saja oke teman-teman kita lanjut tinggal kurang sedikit lagi teman-teman proses pengatasi ya jika saya pompa menggunakan kompresor dan disini hasilnya dan ini dalamnya air sabun teman-teman teman-teman untuk semprot seperti ini untuk mengetahui bocornya apabila masih bocor dia gelembung teman-teman masalahnya ini air sabun yang saya sembahkan disini terus saya tutup bagian ini kita tutup seperti ini perhatikan apakah masih ada yang bocor atau mengeluarkan gelembung terima kasih oke teman-teman hasilnya mantap tidak ada sedikitpun yang bocor jadi ini sudah dibilang aman teman-teman ya tadi sambungannya di sini karena ini kepedaian saya sambung segini lalu saya sambung punya seperti ini bentuknya agak kasar tapi dia aman teman-teman sudah tidak bocor lagi jadi ini bisa digunakan lagi ya jadi kalau beli ini mungkin di toko tidak ada teman-teman ya masalahnya model evaporator ini modelnya beda-beda ada atau tidak saya tidak pernah beli juga mungkin mungkin saja tidak ada nanti saya pasang seperti ini teman-teman daunnya ini saya pasang lagi di sini penutupnya samping lalu kita pasang lagi ya oke langsung kita pasang oke teman-teman hari ini saya itu mengalami banyak permasalahan di kolokas ini ya yang pertama kolokas ini saya temukan yaitu free and habis saya isi ulang bagus selama satu minggu tidak apa-apa setelah saya mau raget saya mau cuci saya temukan bocor di daerah sini teman-teman ya dan disini saya sudah berhasil memodifikasi ya dengan cara saya sambung menggunakan pipa tembaga sudah berhasil ternyata ketemu lagi teman-teman dan disini tuh ada selongsongnya seperti ini ya ada selongsongnya hitam ya di dalam selongsong sini ada bocor lagi di sebelah sini sudah saya pasang sudah saya mau isi ternyata saya mendengar desisan di sebelah sini teman-teman ya di sebelah sini dan disini sudah saya kelas lagi sudah berhasil sudah berhasil ya mudah-mudahan tidak ada cuman sudah ada tanda-tanda lagi teman-teman disini ini sudah kropos ya ini saya perhatikan teman-temannya ada kropos tapi belum belum bocor kalau belum bocor saya tidak menambahnya teman-teman saya biarkan saja karena ini di dalam selongsong teman-teman disini ada selongsong sepanjang sini sampai sini ya selongsongnya di dalam selongsong itulah terjadi bocoran biasanya dia itu ada airnya ya di dalamnya setelah didiamkan itu kulkas itu berair di dalamnya sini lalu dia airnya itu yang membuat kropos almini apabila kena air terlalu lama aman teman-teman ya air kotor maksudnya dia lama-lama kropos seperti ini jadinya ini sudah mau lubang lagi teman-teman tapi saya tidak menambahnya karena ini tidak bocor jadi langsung saya pasang apabila ini nanti langsung dipakai teman-teman ini sudah tidak bocor lagi aman udah apabila didiamkan ini lama-lama bocor juga ini yang sudah ada tanda-tanda lubang disini oke untuk teman-teman semuanya apabila mengelas di bagian sambungan seperti ini ya teman-teman sebaiknya kita ikat menggunakan bentrat seperti ini apabila tidak diikat maka ini langsung jatuh ini langsung lepas ya ini pengalaman saya saya dulu pernah ngelas di dekat di dekat pipa ini di sambungan ini biasanya kalau kena panas langsung lepas oke merupakan langsung saya pasang mudah-mudahan ini sudah berhasil ya karena semua lubang sudah saya tambal semuanya sudah saya alas kembali mudah-mudahan ini awet untuk selamanya Amin ibu mau saya share lagi buat teman-teman semuanya apabila teman-teman menyambung pipa perdekatan dengan sambungan disini ya lebih baik kita kasih kapok kapas seperti ini dan kita celupkan ke air ya celupkan ke air tujuannya apa supaya tidak lepas di bagian sambungan ya teman-teman teman-teman apabila sambungan ini kena panas terlalu tinggi maka sambungan akan terlepas dengan sendirinya Oke langsung saya sambung dulu proses pengujian pensarian bocor dengan cara kita semprot menggunakan air sabun dan ini isinya sabun teman-teman ya Hai ini caranya kita semprot-semprot apabila masih ada bocor maka akan mengeluarkan gelembung gede ya atau gelembung lembut seperti itu kalau bocor harus dan seperti untuk penambalan ini sudah sudah tidak ada bocor maka saya akan langsung proses pengisian freon di sini saya pompa 50 PSI teman-teman cuman kotor Oke langsung saya buka saja langsung langsung saya vakum saja teman-teman ya Hai hasil kulkas yang habis saya pasang lagi sudah saya isi wah mantap teman-teman ya Hai jadi berhasil jadi kita misalnya tidak terlalu banyak namanya saya isi tidak ada 10 PSI Hai perhatikan ini selesai ya Hai cuman nol cuman 5 PSI saja sudah cukup ya untuk pengisian kulkas ini Hai ini sudah beku sampai kebelakangnya jadi apabila untuk pembekuan kulkas ini sudah bagus jadi untuk pengisiannya tidak terlalu banyak-banyak namanya nggak sampai 10 PSI nggak apa-apa apabila nanti terlalu kebanyakan freon maka kulkas ini Hai kondisornya terlalu panas ya teman-teman apabila buat teman-teman semuanya menemukan kondisor yang terlalu panas jadi dinginnya kurang sempurna itu dikarenakan kebanyakan freon kalau ini hasilnya bagus temen-temen ya jadi kulkas ini sudah jadi dan ini hasil Hai hasil penambalan saya ya hasil penyambungan tadinya bocor di sebelah sini teman-teman ya di sebelah sini lalu saya tambah menggunakan almini langsung lebar lubang seperti itu ya apabila almini aluminium itu kena fluk teman-teman jadi cepat-cepat ya untuk proses penambalannya apabila kurang cepat maka akan melebarkan ini masanya melebarkan lubang aluminiumnya Oke teman-teman terima kasih untuk video ini sampai disini saja ya untuk perbaikan ini saya anggap ini sudah selesai jadi tinggal kita rakit saja sudah jadi kembali Terima kasih sudah menonton channel warna sama ini sampai selesai dan terima kasih yang sudah memberi dukungan di channel warna sama rinda dan sudah yang sudah berlangganan ya jangan bosan-bosan mampir ke channel warna sama rinda terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati